Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Indrawi Wowo Nama kecil saya Steven Itu diberikan karena dulu saya dibaptis waktu kecil Jadi Steven adalah nama baptis Nama panjangnya Stevenus Stevenus Indrawi Wowo jadinya Saya lahir di Jakarta 32 tahun yang lalu 14 Juli 1981 Alarmus 33 Sekarang saya kerja di perusahaan swasta di Jakarta Saya tinggal di Tebet Terakhir pendidikan di Bandung Kuliah di Bandung Oke dulu saya sempat sekolah filsafat Jadi Islam itu Kita pelajari hanya dari sisi sejarah aja Jadi kita mengenal Islam Dan juga semua agama lain Dari sisi sejarah Dari sisi penyebarannya Dari sisi Manfaatnya dia terhadap masyarakat Pada umumnya ya Di seluruh dunia Dan Sebenarnya untuk ke Islam itu Saya sendiri Dulu Saya rasa sendiri ya Dari belajar aja udah cukup Nggak perlu saya harus masuk ke Islam Karena Dalam benak saya dulu Saya hanya butuh ilmunya saja Terus kita tahun 99-98 Saya dulu pakai untuk mengajar Jadi saya dulu mengajar Di salah satu sekolah agama Non-Islam Saya mengajar filsafat disitu Jadi saya pakai Ilmunya memang buat mengajar aja Dan saya sendiri Akhirnya mencoba untuk mendalami Dan mencari tahu Tentang Agama dan Tuhan Yang akhirnya Tertaut lah Sama Ideologi Ya ideologi di dalam Islam Kalau Orang tanya saya Landasan saya masuk Islam Mungkin itu Tapi kalau orang tanya saya Kenapa saya masuk Islam Saya bilang Saya harus bilang Itu iseng Iseng aja Jadi waktu saya berangkat ke Pandeglang Nganterin teman nikah Karena dia sering nunjuk-nunjuk Itu pesantren saya Pesantren saya Pas pulangnya dari Pandeglang Saya mampirin aja ke situ Mereka untuk sholat asar Habis mereka sholat asar Ya udah saya cuma Colek teman saya Bro Gue mau masuk Islam Bisa gak? Dan dia berhenti Jenak sekitar 2 detik 3 detik untuk mikir kayaknya Terus saya akhirnya tanya lagi Kalau gak bisa fine Gak ada masalah Pulang Jakarta Dan gak ada masalah gitu loh Dan ya sudah Saya pikir kalau dia Waktu itu bilang sulit Dan segala macem Saya hari ini mungkin Belum tentu masuk Islam Ya kadal Allah ya Kalau Bukan juga karena Allah yang Yang menghendaki Ya gak akan terjadi Tapi ya karena waktu itu Temanku bilang Oke Nah Yuk cari ustadnya Bisa gak? Bisa Oh yaudah Ya so simple lah Semuanya saat itu Cuman oke Kamu belajar wudhu Ya gini-gini Pak saya udah ngerti wudhu Saya udah sering lihat orang Karena dulu saya tugas Di seberangnya istiqlaw Di salah satu rumah ibadah Di seberangnya istiqlaw Jadi saya sering nyeberang Iseng Memperhatikan orang wudhu Dan segala macem Dan sholat Saya bilang wudhu Oke wudhu gampang Ya udah bisa wudhu Habis wudhu Dituntun syahadat Habis itu ya sudah selesai Done Nah itu aja Cuman Setelah masuk Islam Itu baru ada perjalanan Oke Disitu ada Masjid Nurul Haq namanya Itu di wilayah Baros Ke arah Pandeglang Ada di sebelah kiri jalan Kalau dari serang Kalau untuk kecamatan Sama desanya Saya gak hafal Ya Cuman Saya tau sih itu Lotaknya dimana Saya tau Dan Ustaznya waktu itu Juga namanya Amir Dan bodohnya saya Saya gak nyatet lagi Juga namanya siapa Karena saya pikir Waktu itu Kembali lagi ya Poinnya adalah Saya iseng Saya hanya iseng Melontarkan satu Ucapan Saya mau masuk Islam Can I Bisa gak Oke bisa Ya jadi dah Itu Kalau waktu itu bilang Ya dia bilang Hanah ini kan Tadi Seperti saya bilang Gak akan jadi Itu aja Ya makanya Islam itu Gak bisa kita ukur Dari segi Oke lah Agama non-Islam Bisa kita ukur Dari filsafat Atau sejarahnya Kita bisa Mengagungkan Sesosok Tuhan itu Dari sisi sejarahnya Kita tau Tracking sejarahnya Dan segala macemnya Di Islam itu unik Tuhannya tidak bersejarah Tuhan tidak bersejarah Karena dia hidup Di sepanjang masa Dia ada di sepanjang masa Itu Itu Sudut pandang saya Sebelum saya masuk Islam dulu Kalau di Tuhan Di tempat lain Itu dia sempat hidup Jadi dia memiliki sejarah Dimana ada sejarahnya Sebelum Tuhan itu ada Pas Tuhan itu ada Dan setelah Tuhan itu gak ada Ini bedanya dengan Islam ya Islam Itu Dia sepanjang Waktu Jadi tidak ada sejarah Jadi gak bisa Lu belajar Islam Just only from Historical Gak akan terjadi Oke Abis itu Islam Saya dikenalin sama Satu orang Islam banget Dari hidungnya kelihatan Kalau dia Islam banget Jadi dia Ngajarin saya Dia bilang Islam itu didirikan Dari 5 pilar aja Udah 5 yang utama Sadat Luda Oke Done Sholat Apapun yang terjadi Sholat Gimanapun caranya Gak bisa bangun Beliri Boleh duduk Gak bisa duduk Boleh tiduran Habis itu kamu harus puasa Nanti kalau kamu ketemu Ramadan Kamu harus wajib puasa Gak boleh ada alasan Untuk tidak berpuasa Kecuali kamu sakit Yang benar-benar udah payah Oke Next Oh ya udah Bayar zakat Kamu diwajibkan Bayar zakat Yang terakhir Kalau punya duit Pergi haji Kalau gak punya duit Pergi haji Yaudah umrohnya aja Oke Cuman itu Ya cuman itu Sisanya dia gak ngajarin apa-apa Apa yang hal dan haram Dia juga gak kasih tau Oke yang haram Saya pernah denger dulu Kalau Maaf Karyawan rumah tangga itu Muslim juga kan Dia gak makan babi Nah itu aja Hanya itu aja Hanya sebatas itu aja Saya bahkan dulu Tidak tahu menahu Tentang Masalah alkohol Karena di lingkungan saya Orang muslim semuanya Rata-rata Dulu itu minum alkohol Yang tadi saya bilang ya Hidungnya menunjukkan sekali Bahwa dia orang islam Tapi hanya hidungnya doang Yang islam Jadi mereka juga minum alkohol Orang-orang yang bahkan Ngajarin saya sholat juga Saya lihat Angklongnya juga Di diskotik Dan segala macem Jadi saya pikir itu Hal yang lumrah Gitu Karena di agama saya sebelumnya Juga tidak ada batasan Untuk hal-hal seperti itu Cuman yang penting itu Jangan nyuri Jangan berbuat jahat Jangan mukulin orang Dan segala macem Ya Saya pikir itu standar Tiga tahun itu Saya jalan Sampai tahun 2003 Saya berhasil umroh Baru saya banyak belajar disana Banyak ketemu orang Dan banyak belajar Hal-hal baru Banyak belajar Dan banyak akhirnya tahu Kalau ini dan itu Gak boleh Jadi jaman Jaman tiga tahun Masa mu'alaf saya Ya itu Masa jahiliah lah Saya minum Awalnya itu jadi konflik Debat Diskusi Diskusi ya Debat sih sebenarnya Terus Yang jelas dimarahin Terus Karena Di etnis kami itu Yang beragam muslim itu Kelasnya itu Kepaling bawah Gitu loh Jadi Ya agama terbelakang lah Rendah lah Segala macem lah Ya Waktu itu Saya masih 19 tahun Jadi Masih Apa ya Masih Kalau dikasih tahu Ngejawab aja gitu Jadi mikirnya Mikirnya itu bisa Mungkin sejam dua jam Kemudian bermikir Apa yang saya katakan itu Kayaknya salah deh Cuman Ya Pada saat itu sih Saya terlalu keras Akhirnya saya diusir Sama orang tua saya Dan Orang tua saya meninggalkan Bekas luka Di Tubuh Secara fisik Dan habis itu Saya diharuskan Keluar dari rumah Dan juga saya diharuskan Tanda tangan surat Dimana Saya dan keturunan saya Tidak boleh menuntut Hak waris Di Dalam keluarga saya Dan Saya rasa itu Fair ya Cukup adil sih Pada saat itu Gimana Perasaan orang tua ya Saat ini ya Saat itu saya Saat ini saya merasa Pada saat yang terjadi itu Orang tua saya berbuat Hal itu cukup fair Cukup adil Karena apa Dia ngedidik saya Ngebesarin saya Sekolin saya Untuk jadi Pengajar bahkan di Agama saya yang terdahulu Bahkan Sampai di level tertentu lah Dan terus tiba-tiba saya Keluar dan Masuk ke agama lain Ya Sikap orang tua yang cukup wajar Waktu itu Tidak berlebihan Marah Ya Oke normal Terjadi sama setiap mu'alaf Yang terjadi Rata-rata ya Sampai sekarang ini Cuman itu Akhirnya kembali lagi Titik balik itu terjadi Memang pada saat umroh Jadi waktu saya mau umroh Saya juga akhirnya Ke rumah lagi Setelah 3 tahun Saya gak pulang Hampir 3 tahun Jadi saya minta maaf Saya minta maaf Terus saya Berjanji ke mereka Untuk Menjadi Stephen yang lebih baik Buat mereka Menjadi anak yang lebih baik Buat mereka Dibandingkan yang terdahulu Sebelum saya pindah agama Dan Saya akan buktikan ke mereka Kalau Islam itu bukan agama Untuk orang rendahan Orang Islam banyak yang jadi orang sukses Orang Islam banyak yang jadi orang maju Dan Mungkin karena berbekas di orang tua saya Akibat kerusuhan dulu di Jakarta Jadi Saya mengembalikan ke dia Oh Orang Islam tidak sekasar itu Yang kasar seperti itu Dulu kejadian di tahun 98 Itu bukan orang Islam Itu bukan orang Islam Mungkin Orang-orang non-muslim gitu Yang menganggung sebagai muslim Saya berapa kali saya jelasin ke orang tua saya Dan Mungkin bahkan orang yang tidak beragama lah Gak mungkin orang Islam melakukan kerusuhan seperti itu Mengacak-ngacak atau ngerusak Bahkan membunuh, memperkosa, mencuri Semua itu dilarang dalam Islam Yang jelas mereka bukan orang Islam Akhirnya Mami aku agak sedikit melunak dan setuju Dengan statement saya dan Sampai sekarang Mami tetap baik Dan Mami menyiapkan satu kamar di rumah Untuk saya sholat Dan Maaf, guguk gak boleh masuk situ Jadi itu kamar di steril Jadi bahkan Mbak kalau mau ke situ Beresin kamar Dia harus cuci kaki Dan cuci kaki di depan kamar itu ada kamar mandi umum Di dalam kamar itu ada kamar mandi lagi Dan dia harus bersihin itu Sebelum dia masuk Karena di luar kan guguk jalan-jalan Jadi itu guguk gak boleh masuk Dibersihin itu Memang steril buat saya Sudah mau sholat Mau ibadah Bebas di situ Tetap setiap hari minggu saya nganterin mereka ke rumah ibadah mereka Setiap hari minggu saya masih nganterin Saya sudah, 2010 Kebetulan Ketemu di pengajian Dulu kami buat pengajian untuk Mualaf Indonesia Terus ketemu Jadi Gak ada pacaran ya Tak aruf 4 bulan Eh 3 bulan Langsung saya khidbah Habis itu jalan 2 bulan Setelah dikhidbah Saya nikahin Saya coba jalanin apa yang diajarkan Rasul Satu hal ya Mungkin ini buat Mualaf juga Jangan sampai kalian jauhin keluarga kalian Karena biar bagaimanapun mereka adalah keluarga kalian Penopang hidup kalian sebelum kalian mengenal Islam Adalah salah bila seorang Mualaf itu terus menjauhi keluarganya Karena alasan apapun juga Saya sudah Saya membina Mualaf dari tahun 2004 Kesini Which means udah hampir 10 tahun Bulan Juni nanti jadi 10 tahun Di Mualaf Center itu dulu kita pertama kali hanya berempat Dan sekarang itu kita sudah ada sekitar 30-40 orang pembina Mualaf di seluruh Indonesia Dan dari dulu kita berempat dan kita berempat tetap berlaku hal yang sama Serupa kita mengejar Kita bukan mengejar ya Kita mengaktur Mualaf yang memiliki masalah Kita coba kejar untuk selesaikan masalahnya Kita coba untuk beri dia solusi dan segala macam Dan lata-lata Mualaf yang keluar dari rumah karena ada masalah dengan keluarganya Akhirnya kita selesaikan Kita mediasi kita ketemukan Ayo kenapa sih Memang ada beberapa yang memang sangat keras Tapi paling tidak kita sudah harus mempertemukan dahulu Dan menjelaskan titik permasalahannya Karena biar bagaimanapun juga Mereka jangan sampai putus silaturahmi Silaturahim Silaturahim mereka dengan keluarga itu harus tetap terjaga Walaupun berbeda agama Rasulullah tidak pernah membedakan agama Orang tua dengan anak Orang tua adalah orang tua Anak adalah anak Anak harus menghargai orang tua Tidak dibedakan Di situ, di ayat Di ayat di Al-Quran pun tidak dibedakan Bahkan kita gak boleh kan berkata Hah ke orang tua Dan Allah tidak membedakan juga di situ Apakah orang tuanya mau non muslim atau muslim Cuman memang Rasulullah memberikan batasan Jika memang sampai Perintah dari orang tua Melawan syariat Baru kita boleh Bukan pun untuk ini Untuk melawan Tapi menjelaskan Tapi lebih ke arah menjelaskan Nah itu Itu sesuatu yang Sangat-sangat luar biasa Diajarkan Islam Itu adalah Membelajar dengan baik Hanya belajar Memperasa yang pertama itu Semua total itu saya belajar Saya belajar wudhu dengan baik Saya belajar sholat dengan baik Saya belajar bagaimana sih caranya zikir Bahkan saya pelajari sholat Satu demi satu gerakan Harus sempurna Harus baik Bagaimana caranya Hanya belajar Hanya belajar Percayalah Saya gak cari tentang Vicky dan segala macam Saya hanya belajar Oke sempurna ini pada saya Di hotel memang Saya dapat cerita Oke kamar gak boleh Kenapa Jika banyak yang memabukan Maka sedikitnya haram bagimu Oh Oke Semua jenis Bukan cuma alkohol Apapun yang bisa bikin mabuk Walaupun kelapa difermentasi Ini ada minuman di daerah tertentu kan Kelapa difermentasi jadi tua Itu bikin mabuk Kalau banyak Ya dikitnya berarti haram Sama aja Narkotik Banyaknya bikin mabuk Sedikitnya haram Ya Gak boleh zina Gak boleh ini Gak boleh itu Ya oke lah Koridornya saya dapetin Koridornya saya dapetin Terus pada saat Saya ngobrol dengan Jemaah yang lain Yang jauh lebih tua Dan Islamnya dari lahir Oke apa yang harus saya lakukan sekarang Belajar ibadah aja Mau belajar sholat aja dulu Sholatnya dibenarin Nah mau bacaannya dikompletin Cara fokus sholat gimana Kamu sendiri akan dapetin Sudah itu aja Saya dan saya gak belajar yang lain-lain Makanya saya coba untuk sholat dua rekaat Ini kadang-kadang iseng juga ya Abis isa Sholat dua rekaat Gak bisa konsen Udah selesai salam Sholat lagi dua rekaat Karena katanya Sunnah kerjakan sebanyak mungkin Yang kamu mampu Yang penting sunnah Niat lillahi ta'ala Nah karena waktu itu Memang saya juga cuman mau belajar Fokus kan Sholat gimana caranya fokus Bahkan digigit nyamuk pun gak berasa Ya akhirnya Cuman kerjanya sholat Dora kaat tutup Kayak tadi bolong disini deh Ini miss nih Pikiran miss gitu Jadi ada yang keteputus Ya udah sholat lagi Solat lagi Ah ada yang putus lagi Habis salam Ulang lagi Bisa itu habis jam dua Hitung-hitung Gak pernah ngitung sih Ada kali 70-80 rekaat Semuanya ya sudah Lakukan saja Laku gak saja Sampai akhirnya saya ketemu ya Sholat itu harus dibaca Habis dibaca Nah ini mungkin bedanya ya Kita mu'alaf itu belajar Belajar sholat Bacaan dalam sholat itu Kita baca Bahasa Arabnya Juga bahasa Latinnya Bahasa Indonesianya Nah jadi Jadi apa yang dibendak itu adalah Apa yang tergambar di buku Oke ini bacaannya ini Artinya ini Ini bacaannya ini Artinya ini Nah itu bener-bener bisa bikin orang fokus loh Dan yang itu akhirnya saya ajarin ke Juga bukan mu'alaf Yang akhirnya untuk Bagaimana caranya kamu bisa fokus dalam sholat Itu diajarin bukan untuk Untuk mu'alaf Tapi untuk orang yang Muslim dari lahir Yang kadang-kadang datang ke saya Untuk konsultasi dan nanya Pak saya gak bisa konsentrasi dalam sholat Gujar Saya dalam 10 tahun terakhir Saya gak pernah konsentrasi dalam sholat Saya sholat Kadang-kadang mikirin ini Itu Adik Kakak Orang tua Anak Istri Keluarga Dan lain sebagainya Nah saya cuma ajarin itu Oke Saya beliin buku kuning Yang biasa buku panduan sholat Tau kan yang buat mu'alaf Saya kasih Kamu baca Indonesianya baca Jangan terlalu banyak baca Huruf latin dalam Huruf arabnya Kamu udah ngerti huruf arabnya Karena kamu Islam dari kecil Kamu sekarang baca bahasa Indonesianya Baca bahasa Indonesianya Karena rata-rata yang saya dapetin Mu'alaf Lebih cepat Konsentrasi dalam sholat Karena apa? Mereka bacanya dia sudah dewasa Karena dia mau belajar sholat Akhirnya dia baca Nah yang masalahnya Muslim dari lahir Akhirnya mereka dapet Konsentrasi dalam sholat Hanya itu bentuk konsentrasi lain lah Itu salah satu kesenangan yang saya dapetin loh Dari umroh Belajar gimana caranya kusuh Ternyata ketemu idenya dari situ Ya sudah Sebenarnya bukan ide juga sih Sebenarnya mungkin udah dijalanin siapa tau Dari tahun berapa gitu kan Cuma saya ketemu aja sendiri Bukan dapet ilham Ya Allah kasih itulah Allah kasih petunjuk Setelah berapa kali saya berusaha Mungkin Allah juga kasihan Gali ngeliatin saya bolak-balik sholat Gagal mulu Gak konsen mulu Satu titik bolong lagi Karena gimana pun kita konsentrasi untuk mikir Otak kecil kita pasti akan mikir hal yang lain Tapi kalau kita kerjakan berdua Otak besar, otak kecil Yang satu Lafatnya yang kita hafal Yang satu Kita mengingat-ingat artinya Ini dua otak ini konsentrasi Fokus pada satu titik yang sama Dia gak akan sempat buyar Itu aja Itu yang didapetin dari sana Jadi kalau mau dapetin perjalanan Apa yang terbaik Kita dapetin dari sana Cuma itu doang Simple, praktis Tapi kenapa gak tahu Orang Islam pada umumnya Belum bisa sampai ke arah situ Yuk kita harapin sih Semua orang insya Allah Bisa ke arah situ Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati